Dalam video kali ini kita akan mencoba menulis Aksara Ibrani secara langsung Jika pada video saya yang lalu saya membuat animasinya Tetapi pada video kali ini kita akan menulis Aksara Ibrani secara langsung Huruf pertama adalah Aleph, bentuknya seperti ini Nah itu adalah huruf diam atau silent Jika dia sebagai angka, dia adalah angka 1 Menulisnya adalah seperti ini, cara menulisnya Bapak Ibu cukup melakukan ini, menarik garis seperti ini Atau mungkin ada yang seperti ini pun boleh Nah biasanya lebih gampang seperti ini Jadi tarik garis ke bawah Kemudian dari kiri ke atas ke bawah Kemudian dari kanan atas ke bawah Nah itu adalah Aleph Tentunya huruf tulisan tangan tidak perlu dipingungkan dengan Aksara cetak pada komputer yang ada tebal tipis seperti ini Itu adalah cara menuliskan Aleph Kemudian huruf yang kedua, Aksara yang kedua adalah Bet Bet ini adalah B atau juga V Atau kalau dia sebagai angka, dia adalah 2 Cara menuliskannya cukup 2 kuratan seperti ini Nah perhatikan disini Siku Usahakan Siku Karena kalau tidak Siku nanti akan mirip dengan huruf Kaf Aksara berikutnya adalah Gimel Gimel itu G Gimel itu G Atau kalau dia sebagai angka, dia adalah 3 Cara menarik guratannya atau menuliskannya adalah seperti ini Dari atas ke bawah Ya Ya Dan seterusnya Nah itu adalah Aksara Tiga Aksara yang kita sudah tuliskan dan perhatikan Jika ini garis buku Maka Aksara Aleph, Bet, Gimel adalah Memenuhi garis buku Tidak ada yang keluar Dan juga tidak ada yang keluar ke atas Dan tidak ada yang ke bawah Nah itu tiga huruf Tiga Aksara pertama yang kita telah pelajari Cara menuliskannya Kita lanjutkan Nah untuk Aksara berikutnya yaitu Dalet Dalet adalah D Atau 4 Jika dia sebagai angka Nah Nah cara menuliskannya adalah seperti ini Cukup dua kuratan Disini ada Siku Perhatikan Siku Oleh sebab itu cara menuliskannya seperti ini Jadi Jadi Dikuat Siku Tidak ada yang keluar garis Kira-kira Seperti itu Dalet Nah Ini Siku Jangan dibuat lengkung Nah Aksara berikutnya adalah He He Namanya He Bentuknya seperti ini Dia adalah H Jika sebagai huruf Namun jika sebagai angka Dia adalah Lima Yang harus diperhatikan adalah bahwa Ada Cok Atau ada lubang Disini Dan ini tidak boleh Kita Buat Dia menjadi buntu Cara menarik Guratannya Atau menuliskannya Seperti ini Ya Seperti itu Yang harus diperhatikan adalah Bahwa Harus ada Lubangnya Atau cowaknya Itu adalah Aksara He Kemudian adalah Aksara Waf Waf ini Adalah W Jika dia sebagai Huruf Namun Jika dia sebagai angka Dia adalah Angka 6 Nah Cara menarik Guratannya Satu guratan Perhatikan bahwa Ini Pendek Ini pendek Jangan dibuat Panjang Jadi Cara menarik Guratannya Seperti kita Membuat tongkat Satu Kali Guratan Saja Seperti itu Nah Ini pendek Tidak boleh panjang Maksudnya Ini Jangan dipanjangkan Karena Nanti Jika panjang Dia akan Sama dengan Huruf Res Nah Jadi Waf Aksara Waf Pendek Nah Kemudian Aksara berikutnya Adalah Zayin 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 Ini Adalah Z Z Atau Kalau dia sebagai Angka Dia adalah Angka 7 Ini Dua Kuratan Dari Kiri Atas Kebawah Kemudian Ke Bawah Nah Cukup Seperti ini Itu Itu adalah Zayin Zayin Z Aksara berikutnya Adalah Head Head ini Adalah KH Atau Kalau dia sebagai Angka Dia 8 Nah Ini adalah Aksara yang Hampir mirip Dengan He Kalau He disini Tadi Dia adalah Terbuka Sedangkan Head Dia Tertutup Nah Cara Menuliskannya Cukup Seperti ini Jadi Siku Dan Tertutup Memenuhi Kolom Baris Buku Aksara Berikutnya Adalah Tet 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 ini Adalah T Kalau dia Sebagai Angka Dia adalah 9 Cara Menulis Atau Membuat Guratannya Adalah Sebagai Berikut Cukup Cukup Mudah Kira-kira Seperti itu Nah Baik Zayin Tet Ada pada Satu Kolom Jadi Tidak 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 Ada yang Melebih Ke Atas Maupun Ke Bawah Aksara Berikutnya Adalah Yud Yud Adalah Y Kalau Dia sebagai Huruf Kemudian Sebagai Angka Dia adalah 10 Nah yang harus diperhatikan bahwa Yud ini adalah aksara yang paling kecil Sehingga tulisannya atau dia nanti ada menggantung di garis atas buku Bentuknya seperti koma biasa Tinggal dibuat seperti itu Nah kira-kira seperti ini Jadi untuk uruf Yud tidak memenuhi kolomnya atau baris bukunya Tetapi dia menggantung di atas dan tidak memenuhi Itu adalah Yud Nah aksara selanjutnya adalah Kaf Kaf itu adalah Ka Sebagai angka dia 20 Dari 10 langsung 20 bukan 11 Nah seperti yang kita ketahui bahwa Kaf mempunyai dua bentuk Yaitu bentuk awal digunakan untuk awal dan tengah Sedangkan Kaf akhir atau Kaf sofit Bentuknya seperti ini Nah yang harus diperhatikan adalah bahwa Kaf awal itu adalah lengkung Jangan dibuat siku karena kalau dibuat siku nanti dia seperti bed Cara menulisnya Kaf awal seperti ini Dia memenuhi baris Sedangkan Kaf akhir yang harus diperhatikan bahwa dia seperti dalet hanya saja dia panjang Jadi ada bagian yang lebih bawah lebih ke bawah Cara menuliskan Kaf akhir kira-kira seperti ini Nah harus diperhatikan bahwa dia lebih dan siku Seperti itu Jadi untuk Kaf akhir ada bagian yang lebih di bagian bawahnya Itu adalah Kaf Kemudian aksara selanjutnya adalah Lamet Lamet ini adalah L Kalau dia sebagai angka dia adalah 30 Nah cara menuliskannya yang perlu diperhatikan adalah bahwa Kalau Lamet ada bagian yang lebih ke atas Sehingga ini bagian ini melebih bagian atas garis bukunya Kira-kira cara menuliskannya seperti ini Kira-kira seperti itu Jadi ada bagian yang lebih ke atas Nah ini Yud, Kaf, dan Lamet Aksara berikutnya adalah Mem 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 ini adalah M Kalau dia sebagai huruf Kalau dia sebagai angka adalah 40 Cara menuliskannya ada dua bentuk Yaitu bentuk awal dan akhir Bentuk awalnya kira-kira seperti ini Itu adalah Mem awal Nah kemudian untuk bentuk akhirnya Biasanya buat saja seperti kotak Betul-betul seperti kotak Kira-kira seperti ini Kotak 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 itu ada sudutnya Jangan dibuat lingkaran Karena nanti kalau lingkaran akan Seperti aksara yang lain Yaitu Samek Nah kemudian aksara berikutnya adalah Nun Nun adalah N Sebagai angka dia bernilai 50 Ada dua bentuk juga Yaitu Nun awal dan Nun akhir Nun awal seperti ini Nun akhir seperti ini Nah ini nanti dia lebih panjang ke bawah Kita coba Nun awal dulu Kira-kira seperti ini Seperti itu Sedangkan Nun akhir Nun akhir yang harus diperhatikan adalah Ini seperti wolf Cuma dia panjang Melebih garis buku Jadi seperti ini A Nah ini harus Ada bagian yang lebih Menandakan bahwa ini adalah Nun akhir Nah Itu adalah Nun Untuk aksara berikutnya adalah Samek Samek ini adalah S Kalau dia sebagai angka dia adalah 60 Nah Kalau Samek yang hampir menyerupai lingkaran penuh Boleh dibuat sebagai lingkaran penuh Seperti itu Itu sudah Dimengerti sebagai Samek Dan lingkaran penuh Namanya lingkaran tidak ada sudut Makanya tadi untuk Mem jangan dibuat lingkaran Karena Mem harus seperti kotak Aksara berikutnya adalah Ayin 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 ini Sebagai Guruf dia silent Tidak berbunyi Sebagai angka Dia memiliki numerical value 70 Nah ini bentuknya adalah seperti Y Jadi boleh menuliskannya seperti Y Seperti itu Aksara berikutnya adalah P P ini adalah P juga P Kemudian sebagai angka dia adalah 80 Jadi sebagai huruf adalah P Sebagai angka dia 80 P itu nanti juga bisa sebagai F Nanti kita akan belajar Bentuknya ada dua Yaitu seperti ini Ada bentuk awal dan bentuk akhir Kita coba menuliskan bentuk awalnya dulu Kira-kira bagaimana Seperti ini Nah sedangkan P akhir Bagian ini dia Lebih Ke bawah Seperti ini Kira-kira Seperti itu Aksara berikutnya adalah Sadi 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 dia sebagai Huruf dia adalah TS TS Sebagai angka dia adalah 90 Dia juga mempunyai dua bentuk Bentuk awal dan bentuk akhir Nah bentuk awalnya Bisa ditulis seperti ini Sedangkan bentuk akhirnya Ini juga seperti J Tapi bentuknya seperti ini Itu adalah Sadi Nah aksara berikutnya adalah Kuf 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 ini adalah Q Kalau dia sebagai huruf Sebagai angka dia adalah 100 Bentuknya seperti P Tetapi ingat ada bagian yang terbuka Jadi kita seperti buat P Cuma jangan dibuat tertutup Nah kira-kira seperti ini Ini adalah Kuf Yaitu Q Atau Key Nah aksara berikutnya Adalah Res Res ini Adalah R Kalau dia sebagai huruf Sebagai angka dia adalah 200 Jadi dari 100 Dia langsung ke 200 Nah yang harus diperhatikan adalah Bahwa res ini seperti dalet Hanya saja ini Lengku Jangan dibuat siku Kemudian ini Lebar Jangan dibuat Sempit Karena kalau dibuat sempit Jadinya seperti huruf Wow Nah cara menuliskannya Cukup mudah Bapak Ibu seperti ini Jadi lebar Dan lengkung Ini adalah res Ini lengkung Jangan dibuat Jangan dibuat siku Nah Itulah res Kemudian aksara berikutnya Adalah sin Sin ini adalah Seperti huruf W Sekali lagi Bisa diabehkan Tebal tipisnya Sin ini adalah S S Sebagai huruf Namun sebagai angka Dia adalah 300 Cara menuliskannya Cukup mudah Bapak Ibu Seperti ini Memang nanti Huruf sin ini Ada dua Ada titik yang di kanan Dan titik di kiri Itu nanti yang Biasanya Ada pembedaan SH Atau SJ Cuma untuk pemula Apekan dulu Tidak apa-apa Nanti kita berbaik Yang jelas Bentuk seperti ini Saudara bisa baca Sebagai S Yaitu huruf Sin Nah Ini adalah aksara Yang terakhir Yaitu Tab Yaitu T Dia sebagai Huruf Dia T Sebagai angka Dia adalah 400 Bentuknya seperti Head Cuma perhatikan Bagian ini Ada yang lebih Cara menuliskannya Adalah Seperti ini Seperti itu Nah Itulah Taf Nah untuk pemula Untuk pemula Memang harus melatih Aksara Demi aksara Jadi Alef 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 Seperti itu Tetapi Jangan disitu terus Kita Mencoba Menuliskannya Secara lengkap Yaitu Dari Alef Sampai Tau Ini adalah Cara kita Mengingat Dan harus Dilakukan dengan Cara Latih Menulis Secara nyata Bukan hanya Menghafal Bentuknya saja Jadi Jadi kalau Sudah Selesai Semua Punya Pengalaman Menulis Alef Sampai Tau Drillnya Berikutnya Menulis Alef Sampai Tau Secara Keseluruhan Yang saya Maksud Seperti ini Yaitu Menuliskannya Alef Bet Kimel Dalet He Walf Sayid Ket Tet Yud Kaf Lamek Mem Nun Samek Ain Pe Pe Sade Sade Ku Res Sin Tau Nah Terus Lakukan seperti itu Ya Biasanya Tidak hafal Membuka dulu Nyontek dulu Satu huru Lupa lagi Tidak apa-apa Tetapi Lakukan Itu Secara Rutin Dan harus Dilatih Dengan Cara Melatih Menulis Bukan hanya Menghafal Saja Karena Ketika Saudara Membuat Menuliskannya Itu Memberi Pesan Dan kesan Pada motor kita Untuk kita Agak Terampil Di dalam Menuliskan Sekian Video kali ini Bapak Ibu Dapat Melakukannya Untuk Belajar Sehingga Terampil Menuliskan Aksara-Aksara Ibrani Bapak Ibu